Yulia Yalastari Jadi kita bisa pakai bareng So yang mau lihat Selamat menonton Oke jadi yang pertama adalah Kita harus lihat dulu jenis mata kita Sebenarnya yang mau aku kasih Lihat ini adalah untuk mata sipit Kayak aku atau selen Ais kayak aku mata sipit Pun beda-beda kan ada mata sipit yang Monolith ada mata sipit Yang sebenarnya kelopaknya itu ada cuman Sipit aja gitu kayak Lebih kecil dan lebih Sempit gitu matanya Terus ada juga yang Kayak aku nih kalau Kalian lihat ya mata aku nih aku buka sedikit Tuh Mata aku itu sipit dan menurun Kayak gini loh Secara lebaynya kayak gitu menurun Kayak gini tapi ada juga Sipit yang dia lurus aja nih sorry ya Nih aku contohin aja misalnya Dia sipitnya agak Kayak gini tuh Jadi sebenarnya nggak menurun kayak aku Tapi ke angkat Masih lurus Masih lurus Masih lurus aja kayak gini Nah mata sipit itu juga macam-macam kan Tapi menurut aku Kekurangannya mata sipit Atau Hal yang bikin Agak gimana gitu Bagi mata sipit adalah Kelihatan kayak ngantuk Atau keliatan kayak jutek Padahal enggak Jadi kayak Mata itu kayak sinis kayak gitu Jadi kalau aku diem nih Kalau aku diem Diem Itu kayak jutek Kayak ngajak berantem gitu loh Padahal enggak Padahal aku cuma ngelamun doang Nah terus Mata sipit juga keliatan kayak ngantuk gitu Jadi kayak sayur kayak gini Gitu Padahal kita udah melek Tapi kita nggak bisa melotot Coba kita melotot Nah jadi Di sini aku mau kasih lihat Cara aku pakai eyeliner gimana Supaya tampilannya tuh Mata kita agak sedikit naik Kayak tampak lebih naik Kayak keliatan lebih kebuka aja gitu Kelihatan lebih seger Yang pertama itu adalah Jenisnya Jenis eyelinernya Menurut aku Jenis eyeliner yang pas banget Buat mata sipit Adalah ini Yang bentuknya marker Atau spidol Pokoknya jenis liquid eyeliner deh Kalau kayak gini kan spidol ya Spidol biasa Kayak gini kayak marker Kayak gitu Sedangkan kalau ini Kayak kuas Cuman ujungnya lancip banget Kayak gini Pokoknya sejenis ini Kenapa? Karena untuk yang pensil Aku sebenarnya juga ada eyeliner yang pensil Tapi aku Kurang menyarankan Karena untuk yang mata sipit Apalagi kalau kita mau bikin wing Atau mau bikin yang Agak tebel di sini ya Itu kalau pas kita buka mata Terus kita berkeringat Atau kayak agak lembab gitu Di bagian mata Itu akan membekas di sini Akan membekas di bagian kelopak ini Dan gak enak banget Belum lagi Kalau matanya kayak aku Aku udah sipit Cepet berair pula Bisa sih sebenarnya Pake eyeliner pensil Tapi pastiin mata kalian Kering Udah nge-set juga Dan kalau bisa Di waterline Bener-bener di waterline Di sini nih Sama di sini Nah jadi Aku menyarankan jenisnya Liquid eyeliner aja Dan menurut aku Yang cepet kering Entah itu glossy Entah itu matte Tapi harus cepet kering Nah ini yang aku punya aja ya Aku gak Bener-bener nge-hypin Produk ini sih Atau kayak Rekomendasiin banget banget Dan gak boleh Beli yang lain Kalian bisa beli Produk eyeliner yang lain Tapi jenisnya Marker atau Spidol Atau liquid eyeliner Kayak gini Ini yang aku punya Yang pertama dari Makeover Yaitu Makeover Hyper Black Super Stay Liner Yang kayak gini Ya ini udah Kalian pasti udah Tau banget lah ya Bentuknya kayak Marker kayak gini Terus Yang kedua adalah Dari Silky Girl Yaitu Silky Girl Perfect Matte Liquid Eyeliner Waterproof Yang nomor 2 Matte Brown Aku punya ini karena Supaya aku punya yang hitam Sama yang coklat Gitu aja Terus aku mau yang dari brandnya Itu beda-beda Supaya aku bisa Mengeksplore lah Gitu Nah Aku mau contohin Gimana cara aku pake eyeliner Mungkin ini akan cepet aja Dan aku gak tau ini akan gagal Atau enggak Semoga berhasil Nah di sebelah Kanan aku Atau sebelah kiri kalian Itu aku mau pake Yang jaman dulu Jadi Aku pake eyeliner dulu tuh gimana Nah jadi kayak gini Aku contohin yang ini aja ya Yang Spidol Supaya lebih Nyata Karena kalo yang ini kan coklat Takutnya gak keliatan Jadi dulu itu Harus narik mata aku kayak gitu kan Terus Aku ngikutin garis mata aku Nih kayak gini Nih kayak gini doang Udah Kayak gini Nah dulu aku bikin eyeliner tuh kayak gini Karena aku Dulu belum Kebiasa banget kan Pake eyeliner Jadi kayak aku pakenya dikit-dikit Dan Masih belum Dan sampai sekarang sih Sampai sekarang aku belum Nyampe di waterline Jadi kayak aku Naroknya Di atas waterline gitu Karena aku masih takut nanti Bukannya kecolok sih Mungkin kecolok sudah enggak Tapi Kayak mata aku jadi sensitif Terlalu Geli gitu Jadi nantinya berair Make up matanya rusak Dan sebagainya Tapi disini aku mau kasih lihat adalah Cara pakai eyeliner aku yang dulu Itu akan ngebikin mata aku jadi lebih turun Karena Kan aku biasanya Matanya aku naikin ke atas kayak gini kan Terus aku pakaiin Nah pas kayak gini tuh biasa aja Tapi pas udah aku lepas Terus aku buka mata Bentuk eyelinernya ini Jadinya malah bikin mata aku turun jadi kayak gini tuh Tuh turun kayak gini Jadinya malah kayak Jadi makin kelihatan ngantuk Dan makin kelihatan kayak mata aku tuh turun kayak gini Gitu Yang sekarang aku gak perlu lagi Narik mata aku kayak gini Jadi aku Liatin bentuk mata aku kayak gini Terus aku arahin kayak gini deh Nih kayak gini Kayak gini Oke semoga kelihatan Oke jadi kayak gini cara pakenya Sebenernya masalah ujungnya ini Tergantung sih Aku maunya cuman Kelihatan nyempil dikit Atau agak panjang kayak gini Ini cuman untuk kebutuhan video Jadi aku bikin agak panjang Biasanya sih kayak cuman Sampai sini doang Supaya kelihatan nyempil lah Ada ekornya gitu sedikit Nah kalian bisa lihat ya Kalau yang sebelah Kanan aku atau kiri kalian Dan jadinya biasa aja gitu Karena ketutup Dan ujungnya Malah bikin Mata aku jadi kelihatan turun Sedangkan Kalau yang ini Kayak bikin mata aku Kelihatan lebih Gede gitu Lebih galak Dan jadinya kayak lebih Wake up gitu Jadi lebih Kayak bangun gitu Jadi kayak lebih cerah juga Aku mau Benerin mata sebelahnya dulu ya Soalnya kayak agak aneh gitu Lumayan lah Lumayan sama Oke jadi kayak gini udah Nah menurut aku cara ini Udah pas banget buat mata sipit Dan menurut aku ini gak berlebihan Dan bagi yang matanya sipit Gak masalah Kita masih tetep bisa kelihatan cantik Bahkan sebenarnya tanpa eyeliner pun kita tetep cantik Cuman kalo mau nih nyoba Pake eyeliner Dan mau coba Pake wing liner Atau kayak Bikin ujungnya Gimana sih gitu Supaya kelihatan bagus Dan kelihatan lebih kebuka Nah ini adalah tips dari aku Semoga kalian suka Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku Di like kalo kalian suka video ini Di komen di bawah kalo kalian mau request aku bikin video apalagi Follow juga instagram aku At Yulianita Datari Supaya kita bisa makin deket lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih